dekat lagi salam masyarakat oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai candy lover pecinta sinodron love story the series dimanapun kalian berada jumpa lagi bersama mas mimin sarmin yang akan membawakan satu bocoran ataupun prediksi ya guys untuk besok sore dan kita pun akan melihat saat ini Amanda yang saat ini sepertinya telah bertemu dengan Rian dan saat ini Rian pun sepertinya telah jatuh cinta nih pandangan pertama terhadap Amanda dan saat ini Amanda pun benar-benar sangat terlihat di mata Rian bahwa ini adalah wanita yang benar-benar sempurna bagi dirinya dan mungkinkah ini akan menjadi momen yang membuat kita pun menjadi tambah penasaran nih ketika saat ini kisah cinta antara Rian dan juga Amanda dan mungkinkah Rian pun akan segera melihat Amanda itu sebagai orang yang benar-benar sangat sempurna bagi kehidupannya karena cinta dan pandangan pertama saat ini sudah terlihat di matanya Rian ya guys dan saat ini Rian bersama dengan Amanda saat ini telah berpandang-pandangan dan pandangan pertama tapi sebelum lanjut lagi mari kita doakannya agar sinetron love story the series episode-nya semakin panjang semakin seru dan semakin menarik untuk kita saksikan dan kita pun akan melihat kisah cinta Rian bersama Amanda nih dan mungkinkah Rian pun akan membuat Amanda pun menjadi orang yang lebih soleha dan dia pun pasti akan berhijab nih jikalau bersama dengan Rian Amanda pun pasti akan berubah nih jikalau ingin menjadi pendampingnya Rian tapi sebelum lanjut lagi mari kita doakannya agar pemain dan juga kru sinetron love story the series agar tetap selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya namun kita pun telah disembuhkan dengan melihat kebahagiaan Maudie bersama Kendra Wilantara yang benar-benar sangat sempurna ketika saat ini Maudie telah melihat anak kembar mereka dan dia pun saat ini benar-benar sangat bahagia ketika L bersama dengan K yang saat ini telah bersatu dan itu semua gara-gara Aki Wilantara yang telah membahas tentang Kendra Wilantara dikala dia pun masih kecil ya guys dan saat ini L tertarik untuk melihat Kendra Wilantara dan datang ke rumah Opa Argadana namun di saat kebahagiaan pun terjadi Sapira dan juga Bunda Risma yang saat ini akan mempertanyakan tentang Wilantara yang masih single ataupun masih sendirian ya guys dan sepertinya saat ini Bunda Risma dan juga Sapira pun saat ini akan melakukan perjodohan antara Emily dan juga Wilantara ya guys namun saat ini hati Maudie yang benar-benar sangat bingung ketika Omar Risma yang benar-benar sungguh-sungguh ingin sekali menjodohkan Wilantara dan juga Emily dan mungkinkah ini akan kejadian ya guys karena kita pun akan melihat si Dinda yang bakalan hancur nih ketika saat ini Wilantara yang akan menikah bersama dengan si Emily dan sepertinya penyesalan yang akan didapat oleh Dinda dan juga Rama yang benar-benar akan membuat dirinya pun menjadi kecewa abisnya terhadap Rama yang saat ini tidak mengizinkan Dinda pun kembali lagi kepada Wilantara tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua yang baru menemukan ataupun nyasar nih ke channelnya mas Mimin silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini namun saat ini kita pun akan diseguhkan dengan melihat pertemuan antara Wilantara dan juga Dinda dan mungkinkah Wilantara pun akan mengatakan kepada Dinda bahwa Wilantara dan juga Dinda kita pun hanya sebatas pertemanan saja dan ini sudah menjadi masa lalu yang kelam bagi Wilantara dan Dinda pun tidak akan pernah kembali mendapatkan cinta dari Wilantara ya guys ketika saat ini dia pun harus segera menikah bersama dengan Faisal tapi sebelum lanjut lagi mari kita doakan nih agar sinetron love story the series bisa tetap selalu bertengger menjadi rating yang terbaik ya guys amin amin ya robbal alamin namun saat ini kita pun akan disuguhkan dengan mehat kebahagiaan yang akan didapat oleh Hatar dan juga Madina karena saat ini dia pun sudah mengikuti program bayi tabung dan semoga saja atas ini program tersebut pun akan membuahkan hasil ya guys dan akan membuat Hatar dan juga Madina akan segera mendapatkan seorang momongan karena mimpi dari Madina dan juga Hatar yang selama ini pun akan segera terwujud nih dan akan terbukti bahwa dirinya pun akan segera mendapatkan seorang momongan dan akan bahagia untuk selama-lamanya tapi sebelum lanjut lagi mari kita doakan nih agar pemain dan juga seluruh kalian semua agar selalu disihatkan dan dimudahkan segala urusannya ya guys dan Mas Mimin ingin tahu nih kalian semua penggemar sinetron love story the series dari daerah mana saja silahkan absen dan like di bawah kolom komentar tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita ya guys dan tonton video ini sampai habis dan kita pun telah melihat Omar Risma yang benar-benar kasihan sekali terhadap Satria karena Satria saat ini selalu saja menanyakan tentang keberadaan ayahnya dan sampai-sampai Satria pun menanyakan kepada Ma'il Bina dan juga Bieni dan sepertinya saat ini mereka pun benar-benar telah berbohongi kepada Satria agar Satria pun saat ini tidak sakit hati dan tidak terganggu mentalnya dan saksikan kelengkapan sinetron love story the series yang selalu tayang setiap hari di SCTP 1 untuk kita semua waktunya Mas Mimin pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati